Pemirsa bocah 4 tahun disekap oleh pria parubaya menggunakan sebilah pisau di penjataan Jakarta Selatan. Pelaku penyakapan merupakan rekan orang tua korban yang sedang dalam penggaruh narkoba. Detik-detik aksi penyakapan anak usia 4 tahun di sebuah pos polisi di kawasan penjataan Jakarta Selatan menggegirkan pengguna jalan. Warga panik karena mengetahui pelaku mengancam menggunakan pisau. Pelaku yang merasa tidak aman langsung membawa anak tersebut ke sebuah mobil. Pelaku yang membosinya tajam membuat petugas harus berhati-hati. Sempat terjadi negosiasi sebelum pelaku berhasil diamankan petugas. Anak malam tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Ketraubah sambil menangis masih tersisa di wajahnya. Usai berhasil diselamatkan, anak perempuan 4 tahun ini sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit JMC MAPA. Korban dalam kondisi baik, namun mengalami sedikit luka di wajah. Sementara itu, Pores Metro Jakarta Selatan menyebut pelaku penyekapan merupakan rekan orang tua korban yang dalam pengaruh narkoba usai mengkonsumsi sabu. Dia sudah mengenal selama 2 bulan kepada ibu bapaknya. Kemudian kemarin dia meminta izin untuk mengajak anak inisial S ini berjalan-jalan. Itu untuk berjalan-jalan kemudian alasannya untuk ke sepupunya, ke sepupu dari yang melakukan atau terlapor. Berarti pelaku ini saudara-saudara gitu sama? Atau kawan bapaknya? Teman, teman, teman bisnis. Ya, karena dia memakai sabu. Sudah diperiksa, dia sudah positif pakai sabu. Maksudnya tameng itu gimana? Ya, jadi dia takut. Ya, jadi ilusinasinya dia dikejar orang. Jadi dia berhalusinasi bahwa dia itu dikejar orang. Tapi kalau dia lihat, apa namanya, orang lihat ada anak kecil, dia tidak jadi dikejar orang. Itu halusinasinya dia. Kini kasus ini dilimpahkan ke Pores Metro Jakarta Tibur. Korban dan pelaku penyekapan dijemput langsung oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Pores Jakarta Tibur dari Pores Jakarta Selatan pada Senin sore. Lipaan ini lantaran kasus penyekapan korban berawal dari dugaan tindak penculikan yang dilakukan pelaku berinisial IJ. Di rumah korban di kawasan Cakung, Jakarta Tibur pada minggu balap. Hingga kini polisi masih berada di motif penyanderaan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajang Bati dan Rio Manit, ANYUS melaporkan.